Dan juga yang saya hormati kepada tim panitia yang telah bekerja keras, sehingga agenda pada pagi hari ini dapat terlaksana. Dan tidak lupa yang kami hormati para hadirin yang hadir, baik secara luring maupun garing, yang siap untuk belajar. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agnus Kipininta. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Islami Gimbalanwad Ibrahim Malang. Dan sekaligus memohon izin memimpin menjadi moderator dalam memandu agenda pelatihan dan seleksi penulisan karya tulis klinia kita pada pagi hari ini. Para hadirin yang saya hormati, apabila kita melihat serta menyimak tema pada background di agenda pagi hari ini, mungkin sudah kita ketahui semua bahwa karya tulis ilmiah berperan penting dalam melatih mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan serta mampu memperkaya cakra walawawasannya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua adalah bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar, sesuai standar dan kaidahnya. Tentu yang akan menjawab bukanlah saya, tetapi yang akan membahas dan mengupas adalah para narasumber kita yang luar biasa berkompeten di dalam bidangnya. Mungkin bisa saya perkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Imam Sukadi SHMH, selaku dosen fakultas Syariah Universitas Islam Iqimolana Malik Ibrahim Malang, yang kalau kita lihat dari CV-nya beliau sungguh luar biasa, berkompeten dalam bidang ini, dan juga beliau menjadi seorang pembina ladek, salah satu organisasi debat di UIN yang sangat luar biasa, dan juga sebagai ketua unit minat bakat fakultas Syariah, dan sekarang sedang menempuh program studi S3-nya di Universitas Dawijaya. Selanjutnya ada pemateri kedua kita yang belum hadir, tapi teman-teman bisa melihat di background ya, ada Ibu Arifah Luciandika, SPD-MPD, selaku dosen Universitas Negeri Malang, yang ternyata pernah mengajar di empat kampus sebelumnya, salah satunya di Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Dan beliau juga kalau kita lihat dari CV-nya, sangat berkompeten di dalam bidang karya tulis, karena ternyata beliau pernah menulis 11 artikel dan buku, lalu menulis 9 karya tulis HKI, lalu melakukan 8 kali penelitian, dan 18 kali terlibat dalam kegiatan akademik, yang kalau kita lihat ternyata masa aktif beliau adalah di tahun 2015 hingga sekarang. Baik para hadirin yang saya hormati, saya pikir kita tidak perlu lama-lama lagi. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Imam Sukadi untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Baik waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Biasa, saya kalau salam di Zoom itu lengkap. Takut ada peserta yang menulis Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Saya pada pagi hari ini diberi amanah untuk menyampaikan mengenai substansi karya ilmiah dan teknik penjaringan isu ta'ir. Sebenarnya, menulis itu kalau dibiasakan dan tidak tertekan itu mudah. Semudah kalian bercerita pada saat kalian nongkrong di kafe atau di warung kopi. Pada saat kalian ngobrol sama teman-temannya, start, habis ishak jam 7, jam setengah 8, mungkin sampai jam 2, tidak terasa. Kalian ngobrol, ngalur, ngijul, kanan, kiri, barat, utara. Seandainya dinarasikan, itu mungkin sudah satu malam itu sudah jadi satu buah buku. Apa yang dibahas misalnya, pertama masalah perkuliahan, sulitannya Bapak Ima, yang kedua masalah percintaan, saya pacarnya putus ABCD, yang ketiga masalah jalan, jalan. Yang keempat, misalnya mau studi banding kemana. Itu kalau dijadikan satu buku, ditranskipkan sudah jadi satu buku. Kenapa seperti itu? Karena kalian lepas buah, tidak ada buah. Sehingga kalian bisa bercerita ngalur, berjudul seperti itu. Kalau ditranskipkan sudah jadi buku, dikasih judul apa, Pak? Dikasih aja. Itu serba-serbi di warung. Bapak Ima, percintaan. Yang percintaan dikumpulkan, masuk di Bapak Ima. Bapak II, studi. Pemasangan studi. Kalian kuliah di manapun, ngobrol. Wah. Yang ketiga, misalnya jalan-jalan. Yang keempat, dibanding. Yang kelima, penutup. Bapak Ima, itu sudah jadi lima ratus halaman. Habis itu baru dihasilkan. Segampang itu, iya. Karena tanpa uban. Tapi, kalau misalnya Pak Prayudi, ngasih tugas, waduh, tugas lagi. Beban sudah di awal. Gak bisa. Kalau kita bilang, waduh. Dan kalau sudah beban, padahal kalian, kalau sudah ngobrol di warung buku, lancar sekali. Tidak ada kendala-kendala ngobrol. Ah, ah, oh, ah, uh, uh, itu, kewek itu, cantik, uh, itu. Teman saya, wuh, lancar sekali. Karena tidak ada beban. Tapi kalau sudah dikasih tugas, bikin makalah. Makalah lagi, makalah lagi. Ah, masih ada dua minggu. Masih ada seminggu, tiga hari, sehari besok dikumpulin, sepuluh ke malam. Kan gitu. Itu kebiasaan. Dan saya juga pernah seperti itu dulu, pada saat menjadi mahasiswa. Alhamdulillah, meskipun saya studi di program dokter, pada saat ini, sambil kuliah, saya juga masih sempat menulis di beberapa jurnal. Di 2021, ada lima tulisan saya. Salah satunya masuk skopus, keempat, dan itu merupakan sebuah hal yang luar biasa. Tahun ini, masih dua, dikumpulin senda tiga. Ini dua lagi sudah direkju. Satu mau direkju, dikumpulin pasukan di tributasi. Yang satunya memasuki senda dua kemarin, kembali karena masih ada remisi. Semogaan, meskipun sambil mengerjakan disertasi, selalu berubah. Apa? Kenapa seperti itu? Tanpa buka. Kalau misalnya ada isu aktual, ditulis saja. Oke. Saya mulai dari pendapatnya, ini nggak usah ya, ini nanti saya jelaskan. Dari pendapatnya Alibin Abi Tolim misalnya. Kalau kalian punya ilmu, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Meskipun kalian mati, tulisan kalian tetap akan dikenal. Jadi, seolah-olah itu kalian hidup. Ini katanya Alibin Abi Tolim. Ikatlah ilmu dengan menulis. Kalau kalian tidak menulis, begitu kalian mati, maka hilang sudah ilmu kalian. Bagaimana kalau kalian ingin tahu tulisan saya, buka Google, ketik, yang suka di, enter, ada di atas itu Google Scholar, klik, itu tulisan saya. Mas Prajudi juga punya itu, Google Scholar itu. Karena dosen wajib. Itu, apa namanya, mempublikasikan, tulisannya. Kata Pramudian Datur ini, yang menulis Bumi Manusia ini, menulis adalah bekerja abadi. Abadi. Coba lihat, filsuf-filsuf zaman kuno. Islam, Kristen, dan sebagainya. Itu kalau sudah menulis, kenapa kalian tahu, bahwa Imam Al-Ghazali itu, seorang sufi, seorang ilmuwan, karena ada di tulisannya. Misalnya di dalam kitab, iya. Kalau misalnya tidak menulis kitab, apakah kalian akan kenal? Siapa itu, Imam Al-Ghazali? Bukan di Bumi Manusia, dia. Kira-kira seperti itu. Karena tulisan. Ini katanya, Armin Marta Jasein. Jika kamu ingin menal dunia, membacalah. Jika kamu ingin tahu dunia, membaca. Jika kamu ingin dikenal dunia, menulislah. Menulis. Mari kita mulai menulis ini, tentu menulis tidak sembarang menulis. Menulis adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Saya mulai dari ilmu pengetahuan. Sains, ilmu pengetahuan, dengan knowledge, dengan pengetahuan, itu berbeda. Pengetahuan itu, segala sesuatu yang diketahui, itu pengetahuan. Buka pintu. Pintu dibuka, itu pengetahuan. Pengetahuan membuka pintu. Tapi bagaimana jika itu, pintu itu terkunci, dan kuncinya hilang, bisa enggak kalian membuka itu? Itu memerlukan sebuah ilmu. Namanya ilmu pengetahuan. Beda. Antara ilmu dengan pengetahuan. Makanya saya katakan, knowledge, pengetahuan itu, segala sesuatu yang diketahui. Tetapi ilmu, segala yang diketahui, dengan menerapkan metode ilmiah. Metode ilmiah ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Tidak sembarang olong. Orang itu bisa menjadi ahli kunci. Di perempatan ini ada ahli kunci. Kalau kalian hilang kuncinya, enggak bisa kalian. Makanya datang ke ahlinya, ahli kunci dibuka. Itu nawanjilu pengetahuan. Yang kita pelajari saat ini adalah menulis dalam kategori ilmu pengetahuan. Karena saya diminta substansi ilmu hukum, tentu menulis di bidang hukum. Karya tulis ilmiah di bidang hukum. Ingat. Ada pertanyaan. Kamu kan fakultas hukum, fakultas harinya yang dipelajari adalah ilmu hukum. Pertanyaan saya itu, apakah hukum itu ilmu pengetahuan atau pengetahuan saja? Kalau ada pertanyaan enggak gitu, kalau kalian tidak bisa menjawab, ya usah didengarkan. Yakinlah bahwa hukum yang akan kalian pelajari itu adalah sebagai sebuah ilmu. Dan ilmuwan itu sudah berbeda pendapat sejak dulu. Apakah hukum itu masuk ilmu pengetahuan atau hanya pengetahuan saja. Karena untuk masuk kategori ilmu pengetahuan, memang ada dua. Objek formal dan objek mati. Ingat, menulis dalam kategori ilmu hukum itu harus rasional. Dan harus bisa diverifikasi oleh pancah indera. Ini kalau misalnya menulis di bidang hukum. Kenapa surga dan neraka tidak bisa dijadikan objek ilmu pengetahuan? Meskipun kalian meyakini, yakin bahwa itu akan ada. Misalnya peristiwa kehidupan di surga, yang di alam, tidak bisa ditulis itu. Karena kenapa? Karena tidak bisa diverifikasi oleh pancah indera. Hukum juga seperti itu. Apa yang ditulis itu, itu harus bisa diverifikasi oleh pancah indera. Itu penting sekali. Apa sih karya tulis ilmiah? Yang dibahas itu ilmu pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan saja, tapi ilmu pengetahuan. Karena nanti akan ada yang namanya fakta ilmiah. Beda dengan fakta kenyataan. Yang disusun secara sistematis. Jangan kebalik, bab satu penutup. Sistematis. Sama seperti kalian, hudu. Jangan langsung pertama setelah niat, hudu langsung basu. Kaki, habis itu, tangan, mukanya terakhir. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya tidak sistematis. Dan itu salah. Ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Bahasa yang benar apa? Tentu bahasa nasional. Kalau internasional adalah bahasa internasional. Bisa Inggris, bisa Arab. Kalau pun tulisnya di Arab, bukan lain. Aspek bahasa, aspek lupa tulisan nanti akan dibahas oleh pembicara ke... Ini syarat minimal menulis. Menggunakan bahasa tulis sebagai media, ilmu pengetahuan sistematis, dan bahasa yang benar dari pengetahuan itu diambil kiri-kiri. Sebelum menulis, harus bisa menemukan ide kreatif. Tidak mungkin kalau kalian menulis itu tidak menemukan ide kreatif. Jangan menulis yang sudah ditulis oleh orang. Jangan menulis yang sudah ditulis oleh orang. Artinya sama persis. Kalau misalnya ada sedikit perbedaan. Misalnya ada sedikit. Tetapi jangan lupa, di penelitian terdahulu, sebelumnya itu dibahas. Ini lho. Ada tulisan mengenai ini. Tetapi ini masih belum membahas sisi ininya. Coba kalian misalnya apa isu aktual sekarang? Pembangunan ibu kota negara yang baru. Ini bisa ditulis dari berbagai aspek. Aspek hukum. Hukumnya bagaimana? Aspek lingkungan. Lingkungannya bagaimana? Apalagi aspek tata ruangnya. Benar enggak itu. Aspek kebijakannya. Banyak yang bisa. Dari berbagai perspektif. Kalau misalnya sudah ditulis orang, kamu cari dari sisi yang lain. Tentu sesuai dengan bidang ilmunya masing. Saya konser di hukum tata negara. Oh saya akan masuk dalam organ tubuh. Misalnya apa? Pembentukan keabsahan kepala otorita IKN. Ini kan bagian dari daerah NKN. Kok berbentuk kepala negara? Kok tidak berbentuk kepala negara? Misalnya dari aspek tata negara. Enggak. Saya mengkajinya dari aspek hukum pidana. Apakah di situ penyelewengan? Apakah pembangunan IKN yang habiskan sekian ada penyelewengan? Enggak. Saya menghasilkan dari hukum agrarianya. Apakah penyerobotan tanah di situ, pembebasan tanah sudah sesuai dengan hukum? Apakah sudah diganti rubi? Dan sebagainya. Ini dari aspek hukum saja sudah banyak. Kalian mau konsum di mana? Itu terserah ilmu kalian masih di ketua. Ide itu harus kreatif. Tidak bisa. Kreatif itu sama dengan berpikir kritis. Pasti ingat kata Yung Musabi. Kalau seorang pemuda tidak mau berpikir kritis, maka angka telah takbir empat kali sebagai tanda bahwa dirinya telah tiada. Kalian dianggap mati. Jadi kalau kalian misalnya cuma kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang, berarti sama dengan kalian itu orang mati. Angka telah takbir empat kali. Angka telah takbir pulang kan orang mati. Bagaimana caranya? Ini jangan kuliah pulang. Jangan kuliah pulang. Ikut organisasi, berpikir kritis, yang bidang keputusannya bagus, gabung di LK2PM, apa itu. Kalau di debat, gabung di LADK, dan lain-lain. Atau misalnya dari Orda Wana, gabung di Orda, itu pasti ada pengetahuan baru yang kalian dapat. Memang itu cantik. Yang biasanya tidur, tidak. Yang biasanya istirahat, tidak istirahat. Yang biasanya jalan sama jeweknya, sama cowoknya, tidak, jadi jalan. Kalian seperti itu. Tapi lihatlah nanti di kemudian hari. hasil dari kuliah pulang, kuliah uku-uku, dengan kuliah yang aktif berorganisasi. Bagaimana cara menemukan ide kreatif? Rajinlah mengembangkan rasa cinta. melalui pertanyaan 5W plus 1A. What's, when, where, why, dan who, dan bagaimana. Kan gitu. Ini penting sekali. Ingat, pemicu ide itu ada di mana-mana. Kalian bisa melihat kejadian, itu bisa jadi ide. Hanya dengan kebiasaan mengamati, bisa jadi ide. Bid-GAD itu, kalau misalnya mau menulis lagu, dia harus ke atas dulu. Misalnya. Harus di pinggir pantai. Oh, sehingga tercipta. Bumu natap. Ternyata idenya seperti itu. Kutanya pada rumput yang bergoyang. Ini ide itu. Berarti rumput yang bergoyang tidak bisa menemukan jawaban. Di mana lagi? Pada ombak yang besar. Itu ide kreatif. Tapi itu namanya karya ilmiah di bidang sastra. Kan sastra begitu. Kalau kita karya ilmiah di bidang, banyak juga. Macam-macam karya ilmiah. Kalau sastra itu bisa jadi dalam bentuk nyanyi-nyanyi, atau puisi-puisi, lihat puisi-puisi. Haryl Anwar. Kalau dibawa ke ranah hukum, sulit. Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Apa maksudnya? Seribu tahun lagi. Seratus tahun sudah tua, seribu tahun. Tapi itu kan imajinasi. Meskipun saya mati, karya saya harus hidup seribu tahun lagi. Dengan puisi yang berpulang. Itu namanya kalimat sastra. Karya ilmiah di bidang sastra kan seperti itu. Sehingga kita perlu mengetahui tempat atau siswa sisi yang dapat menicu ide kreatif. Bagaimana sumber ide itu? Baca laporan. Ada teman yang meneliti baca. Oh ini tidak lengkap. Dari aspek ininya kurang. Tapi jangan lupa menyebut buku yang sederhana. Dan begitu. Apa yang kedua? Sebenarnya ada diskusi. Kayak gini. Kayak gini-gini. Ini sebenarnya sumber ide kalian. Yang tidak tahu menjadi tahu. Pernyataan pemegang otoritas. Misalnya PromaFutMD. Kita akan menangkap koruptor ini. Berarti ide langsung nulis. Karena idenya dari pemegang otoritas. Dapat para tokoh atau para pakar. Misalnya buka di hukum tata negara ada provisional. Berarti ide. Nulislah. Ide tidak ada kuncil dari itu. Browsing internet. Jangan Facebookan terus. Instagram terus. Twitter terus. Yang lain coba. Prowsing internet. Biar ada faedahnya. Pengalaman. Pengalaman. Saya sudah pacaran 20 kali diputusin. Langsung menulis. Sebuah cerpen. Tapi jangan menyesal. Diputusin itu jangan menyesal. Thomas Alvedicin itu membuat lampu. Itu 1000 kali percobaan. Itu gagal. Dan dia bersyukur. Apa kok bisa bersyukur? 10.000 kali gagal kok bisa bersyukur? Karena saya bisa mengajarkan kepada generasi berikutnya untuk tidak membuat lampu dengan yang saya pakai. Supaya tidak terjadi kesalahan. Lagi baru 1000 satunya hidup. Yang satu itu yang ditiru. Untuk menghidupkan bola lampu. Jangan yang 1000. Tapi kalau kalian masih meniru yang 1000. Berarti kalian termasuk yang. Tapi tiru yang hidup. Karena kegagalan adalah suatu kesuksesan yang terbukur. Pengalaman. Pengamatan. Kalian datang. Okservasi. Oh gini, gini. Oh ini, ini. Kan begitu. Itulah sumber ide. Bagaimana mempertimbangkan ide itu bermanfaat enggak ya? Saya mempunyai kemampuan enggak ya? Ini menarik enggak ya? Kan harus gitu dulu pertanyaannya. Ini spesifik di bidang hukum enggak ya? Oh saya mau menulis di bidang hukum karena ilmuwan saya. Apa ya inovasinya kira-kira? Referensi datanya bisa diperoleh enggak? Jangan-jangan kalian sudah bagus membuat ini, tapi nyari data tidak dapat. Bukan kesulitan mencari data. Ya enggak usah ditulis. Kan sudah bisa mengira-ngira. Enggak. Saya bisa. Karena bapak saya jadi cip. Bapak saya kan punya teman. Saya bisa dapat berkesan. Langsung tulis. Duh enggak bisa. Saya enggak orang biasa ini aja, ini aja, dan lain-lain. Cari yang lain. Jangan memaksakan diri. Kalau kalian memaksakan itu, misalnya ada lombok kalian tulis ilmiah waktunya satu bulan, lima tahun kalian enggak selesai. Enggak dapat datanya. Iya, kalau karya libiah enggak apa-apa. Kalau menulis skripsi. Kenapa mau jadi maizwa abadi? Cuma gara-gara tidak dapat atau memaksakan diri. Mungkin file ini saya tutup dulu. Jangan dihapus di laptop. Nanti siapa tahu saya punya teman, punya suami, nanti orang sana, orang yang tepatnya kalian mencari data, atau punya guru yang misalnya ada di sana. Saya minta, saya buka lagi file ini, saya tulis lagi. Tidak ada sesuatu yang menulis itu. Ini lagi misalnya, misalnya saya ngajar ya. Minggu depan ujian ya, kalian belajar. Begitu minggu depannya saya bilang, enggak jadi ujian ya. Ujiannya saya tunda minggu depan. Pasti kalian bergurau. Waduh Pak, percuma saya belajar semalam. Kok bisa percuma gitu lho? Heran saya. Belajar percuma. Bisa gitu lho. Percuma Pak, saya belajar semalam. Hanya gara-gara ditunda. Saya harus jangan bersyukur, masih ada waktu untuk memperdalam. Lagi percuma katanya. Inilah model mahasiswa zaman now. Kalian ini ya. Terus, ini bagaimana cara membuat judul. Nyentrik, evolutif, seksi, menggoda, dan menangkap. Oh, ini pasti. Apakah judul bisa dirukuskan di depan? Iya, bisa. Apakah judul bisa dirukuskan di belakang? Iya, bisa. Misalnya kalian bersyukur, tulis saja dulu. Hasil termohon terpentingnya apa? Judulnya? Judul itu tidak harus dipaksakan di depan. Kalau misalnya sudah di depan, Oh, saya ambil tema umumnya saja. Perlindungan hukum terhadap waria korban X misalnya. Kok waria dilindungi ya? Wih, enggak cocok ini kayaknya. Kayaknya waria ini yang memaksa dulu. Misalnya memaksa pinta uang. Dipukul dia niaya ini. Waria kok dilindungi? Kan dia yang salah dulu. Ah, judulnya bingung. Saya tulis dulu. Oh, ini lho judulnya. Oh, ini lho. Di belakang, enggak apa. Judul itu. Pokoknya lima hari, sepuluh hari harus. Toh nanti kalian pasti akan diberikan dosen pemimpin dulu. Pokoknya judul itu harus semenarik mungkin. Menarik orang untuk membacanya. Hanya dengan begitu. Sama seperti ini. Kalian naik bus. Ada yang jual koran. Koran-koran jawab pos-jawab pos. Misalnya bus itu mahasiswa Uwin Malang semua. Misalnya. Atau mahasiswa bawahnya kalian ada di dalam semua. Ada di dalam bus. Terus penjual koran itu bilang. Koran-koran jawab pos sudah surya 5.000-5.000 misalnya. Ada berita bagus. Koran-koran mahasiswa Uwin diperkosa oleh Satpam. Menarik enggak kalian? Kalian yang mahasiswa Uwin atau yang bekerja di Uwin? Siapa ya? Jangan-jangan teman saya. Eh koran 5.000 beli satu. Jangan-jangan mungkin kalau itu ada orang. Beli semua mungkin lah. Setelah dibaca. Oh belum diperkosa. Mau diperkosa tidak jadi ketahuan temannya. Hah ini. Masa? Pak-mak tukar enggak jadi beli. Enggak mungkin. Sudah dibeli kok enggak jadi beli. Ini namanya menarik. Membajanya menarik. Membuat orang ketagihan untuk membacanya. Perkara tulisan mencilek kanan, mencilek kiri. Kan ada dosen pemimpin yang akan membentukkan sedikit-sedikit. Yang bengkok itu lurus juga. Paham? Harus menarik judul itu. Setiap orang mau melihat. Kira-kira seperti itu. Harus semenarik mungkin. Kalau kalian melihat perempuan. Yang laki-laki ini. Perempuan yang seksi. Kira-kira yang menarik apanya kalian? Jangan berpikiran yang kotor-kotor. Yang menarik itu adalah tangannya. Selain tangan, kita bisa menarik. Kalau kalian enggak. Itu kan imajilnya. Yang menarik tangannya. Kalau tangan enggak bisa menarik. Dinyatakan berupa proposisi, bukan kalimat. Proposisi. Pak, apakah judul itu boleh? Pertanyaan boleh. Boleh. Tapi, judul kalau bentuknya pertanyaan. Tidak bisa langsung dijawab. Ngerti maksudnya? Apakah jenis kelamin Mbak siapa? Mbak Widita. Perempuan yang enggak bisa dijudul. Usulnya dijawab, Pak, bisa. Bisa. Mungkinkah ibu kota negara dibatalkan? Mungkinkah penajem Pasir Utara dibatalkan sebagai ibu kota negara yang baru? Pertanyaannya. Ini kan tidak bisa dijawab secara langsung. Kan harus ruset. Bisa dibatalkan karena itu. Bisa tetap karena itu. Berarti perlu melakukan riset. Sama seperti ini. Apakah Madura, kalau sudah menjadi provinsi, lebih maju atau lebih... Undur kan gitu. Tanda tanya. Bisa seperti itu. Cuma pertanyaan kalau dijadikan judul, tidak bisa langsung dijawab. Kalau bisa langsung dijawab. Bisa dijawab kok. Apa ini yang judul. Kira-kira begitu. Oke. Kita masuk ke substansi hukumnya. Oh, enggak. Belum. Ini cara membuat abstrak dan kaca kunci yang baik. Kalian itu. Kalau membuat abstrak itu kadang sembarangan. Kadang sembrono. Tidak mengikuti kaedah yang baik. Ini catat ini. Ini porsinya yang benar. Menurut beberapa ahli yang saya simpulkan sendiri. Jadi seperti ini. Prof. Gimli kalau nulis begini. Prof. Gimli kalau nulis begini. Pak ini kalau nulis begini. Pak ini. Saya simpulkan. Saya ringkas kira-kira menjadi ini. Ada problem atau isu hukum atau masalah. Ada tujuan penelitian. Kalian menulis ini untuk apa sih tujuannya? Itu 20 persen porsinya. Ada metodenya kalau dibikna. Kalau enggak dibikna, enggak usah metode. Paham ya? Hasil terpentingnya apa? Hasil kalian menulis abstrak ini apa? Baru pernyataan penutupnya bagai mana? Ini penting sekali. Membuat abstrak ini. Ikuti ini sudah kalian abad. Kira-kira. Abstrak itu kan cuma satu paragraf. Cuma kira-kira ini. Kalau misalnya tulisan kan enggak begitu banyak. Ini porsinya. Habis itu ada kata kunci. Ini kata kunci yang salah. Banyak yang tidak tahu. Kata kunci itu biasanya diambil dari judul. Tetapi kata kunci juga bukan hanya dari judul. Tapi dari temuan penting. Kalian menulis hasil resipi kalian itu apa. Itu bisa dijadikan kata kunci. Meskipun tidak ada di judul. Pak, berapa yang ngelasih kata kunci? 5 sampai 3. Bagaimana kalau 3? Tidak ada yang menyalahkan. Ada yang tiga ada. Cuma bukan. Kalau tiga Pak Giam, enggak apa-apa. Terserah. Tahu nanti yang menilai adalah judi. Tapi kalau misalnya biar bagus, 5. Karena dalam ilmu sosial itu tidak ada yang bisa menyalahkan. Itu hanya pendapat. Beda dengan ilmu eksak. Satu tambah satu sama dengan dua. Kalau kalian tulis 5, salah. Tapi kalau ilmu sosial, belum tentu. Bapak, ibumu satu tambah satu itu. Tapi hasilnya kok 5. Kalau kenapa? Anakmu tiga. Ya 5. Ya ilmu sosial. Enggak, enggak punya anak. Ya dua. Oh anaknya satu. Ya tiga kan misalkan. Anaknya sepuluh. Ya dua belas. Ini ilmu sosial. Namanya pendapat. Hulmu hukum. Masuk dalam ranah ilmu sosial. Kira-kira. Ini sudah saya ramu dari berbagai ahli. Ini tak lihat, tak lihat. Saya simpulkan ini loh. Abstrak yang baik dan bagus. Ya. Bukan benar. Yang baik. Kira-kira begitu. Kata kuncinya. Bisa dari judul. Bisa dari teman. Cara membuat latar belakang. Ini yang harus diperhatikan bagi para penstudi hukum. Kalian harus tahu dulu. Yang kalian tulis ini kira-kira normatif. Atau kira-kira empiris. Meskipun sekarang empiris itu masih dipertebatkan. Karena tidak ada empiris sebenarnya. Sekarang malah yang rame itu namanya socio-legal. Empiris, legal, research sebenarnya sama saja. Ingat. Kalau normatif itu. Itu yang dibutuhkan adalah isu hukum. Hasilnya adalah argumentasi. Paham ya? Kalau isu hukum itu normatif pasti. Yang kalian tulis, karya tulis ilmiah itu normatif. Hasilnya argumentasi hukum. Yang diperlukan adalah bahan hukum. Yang kedua, masalah. Kalau penelitian kalian itu adalah socio-legal atau empiris itu. Atau non-doktrinal itu. Apa itu masalah? Kesenjangan antara gap. Kesenjangan atau gap antara hukum dan pelaksanaan hukum. Implementasi penegakan hukum. Yang dibutuhkan ini bukan bahan hukum. Tapi yang dibutuhkan adalah data. Data bisa diambil dari hasil wawan darah. Dan latar belakang itu wajib memuat isu hukum atau masalah hukum. Wajib hukumnya latar belakang itu. Kenapa kalian menulis ini? Ada masalah hukum apa di situ? Kalau normatif itu namanya isu hukum. Kalau empiris itu namanya masalah. Selamat datang, Ibu. Ini berbicara kedua kita. Saya melanjutkan dulu. Habis ini menjenengan. Ini dalam menulis karya ilmiah di bidang hukum. Ini latar belakang harus memuat ini. Kalau tidak ada ini, maka tidak bisa dijadikan. Setiap kalian menulis, mau menulis karya tulis ilmiah, yang macamnya berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel, paper, dan lain-lainnya. Di latar belakang wajib memuat isu hukum atau masalah hukum. Contoh mudahnya begini. Apakah sah notaris membuat akte pada hari libur? Misalnya hari minggu. Apakah sah notaris membuat akte pada hari libur? Untuk menjawab pesatidaknya, tidak dibutuhkan yang namanya data. Tidak perlu wawancara. Pertanyaan, kalian wawancara sama siapa? Tidak memerlukan wawancara. Yang dibutuhkan adalah bahan hukum apa? Lihat undang-undang jabatan notaris. Lihat teori-teori yang ada. Itu namanya bahan hukum. Oh, ternyata di undang-undang jabatan notaris, akte yang dibuat, akte notaris, akte otetik adalah akte yang dibuat oleh notaris. Tidak ada penjelasan mau dibuat hari masuk, hari libur, hari apoknya dibuat oleh notaris. Notaris yang sah. Oh, berarti kesimpulannya, ya tetap sah dong. Ya sudah, sah selesai. Tapi dari berbagai, ya lihat tugas dan kewenangan ini, 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 ini. Untuk menjadi notaris apa, ini, ini, ini. Oh, ternyata membuat akte, yang penting dibuat oleh notaris. Mau hari minggu, mau hari senin, mau dini hari jam dua. Yang penting memenuhi syaratnya. Nah, iya kan. Ini yang dibutuhkan namanya bahan hukum, teori, undang, dan notaris. Bagaimana kalau misalnya riset itu sosio-legal atau empiris? Contohnya begini, misalnya lihat di KUHP. Orang polisi, kalau mau melakukan penangkapan terhadap seseorang, harus membawa surat, ya kan, surat penangkapan misalnya. Tetapi di banyak hal, polisi itu langsung nangkep tanpa bawa surat. Pertanyaannya, mengapa terjadi seperti itu? Kalian tidak cukup membuka buku, membuka undang-undang, tidak cukup. Maka kalian harus wawan cara. Dengan siapa? Dengan polisinya, pelakunya. Pak, kenapa seperti itu? Pak, kenapa seperti itu? Dari hasil itu digabung, dianalisis, jadilah. Karena misalnya, kalau menunggu penangkapan suratnya di proses sehari-dua hari, maka yang bersangkutan bisa tak tabur. Yang bersangkutan bisa menghilangkan alat bukti. Paham? Misalnya seperti itu, saya juga tidak tahu. Tidak memerlukan bahan hukum. Tidak perlu buka buku, tidak perlu ini. Yang diperlukan adalah dan wawancar. Kan gitu. Ini yang harus ada. Setiap kalian nanti ujian, mau ikut lomba presentasi, apa sih masalah hukum atau isu hukum yang saudara kaji? Pasti itu. Ini, Mas Preet juga lagi program doktor juga ini. Pasti ditanya, apa sih masalah isu hukum? Filosofinya apa? Kalau untuk doktor kan filosofi. Filosofi hukumnya apa masalahnya ini? Karena harus ada aspek filosofi. Kalau S1 kan doktrinan. Kalau S2 kan tidak. Kalau S3, apa sih? Ini untuk semua. Isu hukum itu ada empat hal. Yang pertama itu ada konflik of norm. Apa itu? Antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain berbenturan. ada satu aturan dengan aturan yang lain benar-benar ini bisa dikaji. Kalau kalian menemukan ini. Misalnya sengketa atau ada sesuatu di perbatasan. Kalau misalnya ada sesuatu di perbatasan undang-undang mana yang dipakai? Ada 14 aturan yang mengatur tentang perbatasan. Apa itu? Undang-undang pemerintahan daerah. Daerah diperbatasan. Undang-undang kelautan. Perbatasannya berupa laun. TNI. Pertahanan keamanan. Pertahanan negara polisi keamanan. Banyak ini. Dan itu terbang tinggi. Ini namanya konflik. of norm. Ada aturan yang berbeda. Ini aturannya. Penegaknya ada polisi, ada tentara, ada PPNS, pegabai penyidik negeri sipil, dan lain-lainnya. Ini juga bagaimana? Kalau perbatasannya hutan, ada polisi hutan. Kalau perbatasannya laut, ada propam dan lain-lain. Iya kan? Wah ini harus diselesaikan. Akhirnya inilah penelitian teman saya. Meneliti itu. Kawasan berbatasan. Dalam perspektif hukum. Akhirnya, dia mengusulkan. Ini temuan terpentingnya. Diusulkan sama teman saya. Namanya Dr. Mahitra Putra Punian. Sekarang beliau itu dia didekan di Fakultas Hukum Universitas Pula Warman, Samarinda. Ini pendidikan S3-nya. Dia mengusulkan Satu aturan tentang perbatasan, dan satu badan tentang perbatasan. Ini temuannya. Keren kan? Dari berbagai aturan yang diahna, sehingga mengusulkan Point Regulation One-One. Untuk menemukan kata-kata ini, perlu perjalanan panjang. Itu temuan pentingnya. Ini konflik. Vakum of norm. Kekosongan hukum. Ini biasanya gagasan kalian ke depan. Kalau gagasan kan tidak mungkin diatur oleh hukum yang sekarang. Misalnya contoh yang marah kalau di HTN ini, pembentukan peradilan khusus pilkada. Karena MK sementara lagi tidak akan menangani sengketa pilkada. Karena pilkada sudah berubah rezimnya menjadi pilkada. Yang dulunya adalah pemilihan umum kepala daerah. Sekarang jadi pemilihan kepala daerah. Tidak ada umumnya dihapus. Sama seperti pilkades, pemilihan kepala desa. Berarti bukan MK lagi. Iya. Karena MK memutus undang-undang terhadap undang-undang dasar dan memutus sengketa pemilihan umum. Ini kan bukan pemilihan umum lagi. Berarti bukan di MK. Iya. Berarti harus di... Ini namanya tidak ada aturannya. Kalian berimprovisasi ke depan. Ini namanya vacuum of norm. Kekosongan norma. Kekosongan hukum. Vacuum of rech. Harus ada isunya. Kalau itu isu hukum. Baru yang berikutnya. Vacuum of norma. Apa itu? Kekaburan norma. Norma itu kabur. Kekaburan norma. Ini juga bisa dijajikan penelitian. Kenapa norma itu bisa kabur? Karena harus ada penjelasan. Kalian yang menganalisisnya. Bagaimana contohnya penyelitian tesis saya. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apa bunyinya? Pakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Saya cari kata dipelihara. Makna kata dipelihara. Itu seperti apa sih? Menurut saya itu kabur. Itu yang saya jadikan tesis saya. Jadi saya kasih gitu tanggung jawab negara terhadap anak terlantar. Terus bagaimana anak terlantar itu? Dipelihara? Dipelihara seperti anak ayam juga tambah banyak. Kan begitu. Tidak seperti itu. Butuh penjelasan. Akhirnya saat analisis, saya menemukan minimal ada empat yang harus negara bertanggung jawab. Kesehatan, sosial, agama, dan pendidikan terhadap anak terlantar. Karena amanah konstitusi itu. Untuk menemukan itu, saya harus belih. Itu tesis saya. Kalau kalian tertarik baca itu, silakan lihat di Perpustakaan UB ini sudah dipakai referensi oleh lima atau enam orang. Kemarin terakhir ada Fakulta Syariah, Mahiswa S1 pinjem dari saya. Karena ingin dijadikan penelitian terdahulu. Saya berikan. Itu bumi. Bahkan Mas Haidul Lutfi itu, yang memang lulusan terbaik dari Fakulta Syariah dulu, memopiplak satu keseluruhan dari saya. Ini Fakulta Syariah. Itu dulu. Tahun 2011 saya menemukan. Ini namanya kekaburan. Fagum of Norma. Norma itu tidak jelas. Ini maksudnya bagaimana sih? Kalian perlu analisis. Dan yang terakhir adalah ketidakadilan norma. Ada norma, tapi tidak adil ini. Analisis itu adalah masalah hukum yang normatif. Atau dikenal dengan sekutat misu hukum. Kalau tidak ada itunya, jangan menulis ilmu hukum. Karena ini potret permasalahan. Yang kedua, kalau itu masalah. Berarti penelitian sosio-legal atau hukum diris. Apa itu? Implementasi. Masih sering ini ya. Implementasi efektivitas. Yang sering efektivitas. Atau penegakan hukum. Ya enggak apa-apa. Silahkan. Tapi, kalau misalnya nanti kalian bimbingan sama saya, tentu yang sosio-legal ini lebih berat penelitiannya daripada yang norma. kenapa saya katakan lebih berat? Mungkin saya yang hanya menerapkan ini. Kalau di sini yang lain, saya enggak tahu. Tapi kalau kalian ke saya, misalnya, kalian melakukan misalnya, dari polisi menegakkan hukum pidana terhadap pencurian X, misalnya. Kalian datang ke saya, maka saya pastikan lebih berat. Kenapa? Kalian harus tahu dulu aturannya seperti apa. Berarti yang dianalisa adalah aturan. Sama seperti normatif. Selesai aturan? Tidak selesai di situ. Kontekskan dengan permasalahan yang ada. Empirisnya bagaimana? Berarti penelitian dua kali. Hasilnya pasti lebih bagus daripada penelitian yang sekali. Kenapa seperti itu? Iya, karena untuk meneliti secara empiris atau sosial legal, kan yang dibuka itu satu aturan hukum, biar masuk tetap koridor hukum. Aturannya dianalisis hukum, baru implementasinya, baru antara desain dan desolenya harus dipahami. Hasilnya, saya yakin itu pasti lebih bagus. Ini yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Dan saya pun sampai saat ini juga mempelajari. Jangan anggap penelitian empiris nyari data ketemu selesai aturannya dulu. Karena ada pakar berbeda pendapat mengenai ini. Pertanyaannya begini, apakah sosiolegal, empiris, atau penelitian non-doktrinal, atau sosiologi hukum itu masuk kategori ilmu hukum atau ilmu sosial? Karena ada pakar yang menyatakan seperti itu. itu pertanyaan. Di sinilah terjadi dualisme. Mahzabunir mengatakan secara tegas, ini saya tidak suka bayangkan, Mahzabunir positifistik atau Mahzabunir mati. Dia bukan ilmu hukum. Kenapa dia bukan ilmu hukum? Karena yang diteliti itu bukan hukum. Tapi perilaku. Paham maksudnya? Sekarang saya tanya begini. ilmu hukum itu sebenarnya apa sih? Objek ilmu hukum itu apa sih? Objek ilmu hukum itu adalah norma. Norma. Aturan. Pegang ini. Sekarang kalau meneliti empiris, yang diteliti itu adalah norma hukum atau perilaku. Saya tanya begini. Gampangnya. membayar aturan membayar pajak. Ada enggak? Ada. Kalau kalian meneliti itu berarti meneliti secara norma. Karena ada atur. Tanya. Sekarang saya tanya. Ketaatan membayar pajak. Yang diteliti apanya? Perilakunya atau normanya? Ketaat apa tidak? Perilaku. Pertanyaannya perilaku masuk objek ilmu hukum atau objek ilmu susah. ilmu sosial ini yang dipermasalahkan. Sehingga bagaimana masuk kategori ilmu hukum dianalis dulu atau rajin biar masuk ilmu. Tapi dikontekskan ke MP dikenyataan di lapangan. Sehingga hasilnya pasti lebih. Sehingga penelitian normatif itu level 6 katanya. Kalau penelit MP bisa sampai level 9 kalau dilakukan seperti itu. Tapi kalau di kita kadang-kadang tidak seperti itu. MP selesai. belum ketemu saya. Nanti kalau sudah ketemu saya. Banyak teman-teman kelas kalian tidak percaya. Tanya sama teman-teman bagaimana kalau misalnya Pak Imam yang uji. Ada yang sampai nangis tidak? Ada perempuan perempuan nangis dalam ujian ini. Karena saya bilang tulisan Anda ini tidak layak saya ujinya. Sehingga dari saya tidak lulus. Terima kasih. Nangis langsung. Ini ujian skripsi. Tapi skripsi bukan saya. Banyak. Panel kayak hakim itu. Dua oke satu maka yang satu kalahinya saya. Tentu dengan berbagai catatan dan revisi yang banyak sekali. Sampai salah satu ketuanya bilang saya tidak akan datatangan sebelum Pak Iman datang. Berarti kalau saya datatangan harus sesuai dengan kemampuan saya. Kenapa seperti itu? Karena skripsi kalian ini nanti akan dipajang di perpustaraan dan itu akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Pilot projeknya disini. Kalau misalnya saya pastikan generasi berikutnya kalau mencetuh kalian pasti kira-kira begitu. menulis proposal kuncinya ada di latar belakang. Kalau latar belakang selesai 90% selesai. Karena yang lainnya tinggal kutap putip. Ngerti kutap putip? Namanya teori penegakan hukum. Buka website, buka buku. Kitap putip. Kitap putip. Kitap putip. kitap putip itu artinya jangan lupa kutipannya itu ditulis biar tidak dikira pelagi kasih. Belum lagi sekarang aturan terputip. Harus dimahukan para prasewa. Kemarin kalau saya tulis sesuatu saya pasti minta bantuan Mbak Riska ini pelagi kasih saya masih tinggi hampir 50. Setelah dicek sama Mbak Riska ya Pak ini gak bisa ini kayaknya karena ada aturan hukum pasal-pasal kan gak mungkin bisa dipara frasew itu bedanya. Kalau kalian misalnya ngutip ayat Al-Quran mana mungkin ayat Al-Quran kalian para frasew gak mungkin kan Bismillahirrahmanirrahim di Bali gak bisa hukum seperti pasal itu gak bisa makanya sekarang kemarin itu saya ikut rapatnya Dewan Guru Besar salah satu pematerinya adalah profat kategori ilmu hukum itu pelagiasinya kalau bisa jangan disamakan dengan yang lain 20% kalau bisa ditingkatkan boleh 20% tapi pasal itu tidak dihitung pelagian kalau Tuditin tidak tahu seperti itu mau apa yang penting langsung krim padahal itu yang diikuti pasal yang diikuti pelayat hadis semoga rekomendasi seperti khusus untuk ilmu hukum kalau ilmu yang lainnya harus perasa ini cara membuat latar belakang saya latar belakang kalian selesai aman untuk proporsan tapi untuk hasil beda lagi karena hasil itu adalah kepiyawan kalian menganalisis selanjutkan dulu karena waktu saya habis sepuasnya ini cara menyusun pembahasan yang bagus karena kalau kajian teori tidak perlu saya jelaskan teori penegakan hukum tetap kutip tetap kutip jangan sampai tidak ada kutipan di situ jangan sampai kalian berpendapat di kajian teori namanya kajian teori di kajian pustaka pendapat kalian analisis kalian kapan di pembahasan ada tempatnya tersendiri ini kadang mahasiswa begitu saat menulis kajian pustaka atau kajian teori ternyata sudah ada analisis di situ kok bisa namanya kajian pustaka tidak ada analisis di situ yang ada hanya mengumpulkan teori yang relevant dengan permasalahan baru di pembahasan itu kalian jadikan teori itu sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah yang ditahatkan inilah kalian berpendapat inilah kalian berpikir kritis menuangkan ide dan gagasan secara sistematis dan ini agak berat memang dibutuhkan ketenangannya ekstra ingat isu hukum membutuhkan bahan masalah membutuhkan data jangan sampai judulnya implementasi yang disajikan tidak ada data konsen jangan sampai isu hukum masalah itu tidak nampak bahan hukum tidak dapat diverifikasi secara empirik atau tidak dapat dijangkau oleh pancah indrah ini bahan hukum sedangkan data bisa diverifikasi secara empirik untuk menghasilkan teori atau hubungan antar variable baik data premium maupun data sekunder jadikan rujukan teori sebagai pisau analisis dan argumentasi yang benar dan sistematis benar argumentasi sekali ini di pembahasan nanti pada saat praktik saya jelaskan ini loh contohnya ini kadang tulisannya itu tidak menjawab masalah putar aja diulang diulang padahal yang harus dijadikan adalah mencari masalah kalau misalnya isu hukum argumentasinya apa kalau misalnya data hasilnya apa ini ini yang terakhir ini kebanyakan terjadi di mahasiswa fakultas sariah cara membuat kesimpulan yang lepas itu seperti apa ingat menyimpulkan itu tidak sama dengan beringkas menyimpulkan itu bukan copy paste di pembahasan di copy di paste di kesimpulan bukan seperti itu ini kebanyakan mahasiswa menyimpulkan adalah mengambil inti sari dari temuan penting dari hasil analisis misalnya Malang Malang Surabaya perjalanan satu jam lewat tol sekarang ada kelimat begini Malang Surabaya yang biasanya satu jam sekarang ditempu empat jam apa kesimpulannya apa kesimpulannya Malang Surabaya biasanya ditempu satu jam biasanya habis sekarang Malang Surabaya yang biasanya ditempu satu jam sekarang ditempu empat jam kesimpulannya apa Kesimpulannya adalah macet titik selesai. Kenapa macet? Baca dulu, jangan baca kesimpulannya. Baca dulu di dalamnya. Kenapa kok bisa seperti itu macet? Guleng, jembatan robo, terserah. Itu kan ada di dalamnya. Tidak mungkin hasil pembahasan kalian itu, kalian simpulkan semua di kesimpulan. Kesimpulan itu kan temuan penting inti seharinya itu apa. Dan itu bukan ringkasan. Ini memang benar. Saya koreksi kesikirian mahasiswa itu pembahasan di copy paste tapi di kesimpulan. Ini kok sama dengan yang kesimpulan? Tidak bisa, dibahasakan sendiri. Ini loh. Dengan bahasa yang berbeda, inti seharinya itu. Ini saran lagi. Ini memang sepilih. Kalau saya lihat deskripsi itu pasti nguji baca ini, baca kesimpulan dulu. Atau baca abstraknya. Kalau misalnya tidak sempat baca keseluruhan. Soalnya besok buji enam orang, enam mahasiswa. Baru kemarin kadang dikasih itu berkasnya. Kapan dibaca abstrak begini? Akhirnya... Saran itu harus konkret. Ditujukan kepada siapa itu harus jelas. Dimulai dengan kata seharusnya, sebaiknya, seharusnya DPR membuat, merubah, merevisi aturan ini. Konkret itu saran ini. Ngerti maksudnya konkret? Yang dituju itu siapa? Yang disarankan itu siapa? Sebaiknya aturan ini dirubah. Kepada siapa aturan ini dirubah? Berarti tujuannya belum jelas. Ini undang-undang DPR. Ini perda bupati. Ini perda provinsi gubernur tujuannya. Nanti kita akan praktek. Bagaimana membuat narasi yang benar tulisannya. Bicara kedua ini akan menjel. Raskat titik komanya. Bagaimana kata di di awal kalimat, titik komanya bagaimana. Kata di digabung kapan, dipisah kapan. Apakah kata depan itu bisa menggunakan dalam, menambung. Ternyata itu sangat berpengalur. Mahasiswa kadang itu menggunakan dalam tulisannya itu dalam itu kata kalimat pertama. Bahkan dalam satu paragraf itu hanya satu kalimat. Tidak ada titiknya. Satu paragraf itu terlup. Ini titiknya mana kata saya? Sudah tidak ada titik satu paragraf. Ingat. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Berarti minimal dua kalimat. Jadi satu paragraf. Kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Jangan sampai satu paragraf itu sama dengan satu kalimat. Tidak ada titiknya. Tidak ada titik. Tidak ada titiknya. Itu bagiannya. Buku Arifah. Yang sekarang studi dokter di Malaysia ya. Kalau saya lokal saja. Kalau usah jauhnya. Kira-kira begitu Ini IG saya Ini Facebook saya Ini Twitter saya Cuma YouTube saya itu kebanyakan Memuat debat hukum Pelatihan-pelatihan Kadang seminar-seminar Silahkan nanti di-subscribe Kalau misalnya sekarang Like dan subscribe Itu saja dari saya Mbak Moderator Mungkin juga ada pembayaran Saya persilakan Habis itu selesai Saya tutup baru kembali ke pembayaran Nanti kita ketemu di akhir pada saat praktik Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bisa saya ulangi lagi ya Dan bisa saya ulangi lagi ya Karena tadi masih keambil di Zoom Kalau mungkin saya ambil beberapa poin penting terbesar Dari apa yang disampaikan oleh beliau adalah Bahwa ternyata menulis itu mudah Asalkan tidak menjadi beban Dan menulis itu harus rasional Dan juga terverifikasi oleh panca indera Kurang dan lebihnya Juga kita pahami bahwa Ternyata Ide itu bisa kita temukan di mana-mana ya Asalkan Kita mempunyai mental dan Situasi yang kondusif Lalu juga Ide itu ternyata harus kreatif Karena itu juga Menunjukkan kemampuan kita dalam berpikir kritis Dan yang terakhir Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Youtubenya Sa'imam Untuk memberi dukungan lebih Mungkin Kurang dan lebihnya Itu saja Saya bisa lanjutkan kepada Pemateri kedua kita Yang tidak kalah luar biasa Dan berkompeten Di bidang karya tulis-menulis Kita buka Sesi diskusi Dan tanya jawab Untuk komentar pertama Mungkin Saya Persilahkan kepada Yang Lurin dulu ya Dan untuk teman-teman Yang daring Bisa Resen Atau Di room chat Yang tersedia Baik Untuk pertanyaan Munggu dari Mas Nia ini dulu Assalamualaikum Mereka Saya Dari Proficient 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 Syarika Yang KM Madura Saya Masalah Menjimah Kan Sampai Bisa Berlaku Di Organisasi untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan di organisasi tersebut saling membedakan satu antara lainnya. Misalnya, contoh Sita ikut organisasi akunat PMI. Yang SIPB ikut organisasi PMI. Permasalahan tersebut itu mulai dari senior-seniornya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa, tentunya mahasiswa hukum, untuk mengatasinya seperti itu. Apakah harus saling menjelekan atau tidak? Sedangkan ilmu yang kita dapat, dibandingkan siasinya kalau kita sedang menjelekan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa dilanjutkan kepada penanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nonton saya dan mengharuskan saya dari Bukan Yusufi Partai yang akan berbicara dulu. Kalau pertanyaan saya terkait dengan karya-karya sebetulnya. Apakah, tapi kalau mahasiswa etat di dalam kebebasannya itu, ketika kamu mulai dengan teori buku, apakah secara detail, apakah cuma secara pasik saja, Pak? Dan apakah wajib menggunakan teori buku? Ada penanyaan lain? Mungkin kita cuupkan dulu ya, Pak, ya. Untuk dua penanyaan. Yang pertama dari Mas Ahmad Bidin, bertanya kalau organisasi yang berbeda itu, seperti si A dan si B yang dicontohkan, pasti mendapatkan ilmu yang berbeda juga, Pak, ya. Itu gimana caranya mengatasi perbedaan ilmu yang masing-masing orang dapatkan itu? Ya, terima kasih. Jadi, kuncinya begini, Pak. Jadikan perbedaan itu adalah sebagai rahmatan lila'ah. Itu kuncinya. Perbedaan itu jadikan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Sama seperti laki-laki dan perempuan. Ada siang, ada malam. Kalau misalnya sampian ini kebalik, perbedaan itu adalah sumber penusuhan. Sumber malapetaka. Maka tidak akan pernah ketemu. Bagaimana untuk itu? Ya, tergantung pada diri sendiri masing-masing. Ini pentingnya. Diri sendiri itu penting. Bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempat. Kalau misalnya masnya ini tinggal di Papua, melihat ada orang pakai koteka, langsung ditegur orang Papua. Eh, jangan pakai itu. Enggak benar itu. Itu pornografi. Jangan sekali seperti itu. Karena kalian sedang berada di tanah Papua. Menempatkan sesuatu pada tempat itu penting sekali. Tapi sebaliknya jika ada orang Papua datang ke Malang pakai koteka, masuk ke Matos, kalian boleh mengingatkan itu. Ini bukan tanah Papua, ini Malang. Ini mbak-mbaknya mas-masnya ini melihat gini. Tahu diri lah istilahnya. Karena kita ini kan seperti itu. Perbedaan itu adalah rahmatul alamin. Kita ini adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antargolongan. Kalau misalnya kita masih sibuk di perbedaan itu, saya yakin urusan internal saja belum selesai, mana mungkin kita bisa dua internasional. Kalau soal agama, saran, antargolongan, apalagi cuma di bagian yang ada PMI, ada HMI, selingkuh seperti itu, tidak akan mengalami kemajuan seperti itu. Jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmatul alamin. Kamu yang PMI, silahkan PMI. Kamu yang HMI, silahkan ikut PMI. Mungkin di satu sisi itu perbedaannya. Tapi di sisi lainnya, pasti ada persamaannya. Sama-sama orang matikan. Sama-sama orang tulung atuk. Cuma beda satu PMI, satu. Mungkin perbedaan itu, tidak apa-apa. Kita berbeda. Tapi di satu sisi, pada saat order kita, kita duduk bareng. Iya, Pak. Iya. Ordanya sama. Sama organisasinya yang berbeda. Misalnya PMI, HMI. Sama-sama anak tulung agung, tapi tidak apa-apa. Mungkin di satu sisinya sama, tapi di sisi yang satunya berbeda. Saya yakin semua organisasi itu pasti mengajarkan kebaikan. Tidak mungkin organisi X, CY, ayo kita mencuri, ayo kita merampu. Tidak mungkin seperti itu. Pasti. Cuma bagaimana tata cara menyikap penyakit. Jangan jadikan perbedaan itu sumber malapetaka. Jadikan perbedaan itu. Terah menjalanku. Kaya semua. Siapa yang mau jual ngorengan. Miskin semua. Siapa yang mau beli. Malam terus. Kapan siangnya? Siang terus. Makanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Masa kalian mau kembali ke Nabi Lut. Jamannya Nabi Lut. Kaum Sudhum. Tidak enak mas. Laki-laki. Suka sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Iya kan? Laki-laki sama perempuan. Dalam ikatan suami istri. Jadikan perbedaan sebagai rahmatanillah. Perubahannya seperti itu. Memang di satu sisi sering cekcok beda pendapat. Beda pendapat ini harus disipu. Tapi dewasa, sedewasa mungkin menyikapinya. Jangan harus sedikit hancurkan. Jangan harus sedikit bubarkan. Apa itu? Ada untungnya enggak? Bagi kehidupan kita. Bagi kehidupan kampus. Saya begitu. Malah akan menurunkan citra kampus. Tapi kalau soal demo, semuanya sama. PMI QIHB gabung jadi satu. Bulinkan pemerintah. Turunkan harga minyak. Padahal yang menainkan harga BPM itu pusat. Tapi yang didemo adalah wali kota Malang. DPRD kota Malang. Sampai bingung juga. Ini kenapa kok saya didemo katanya DPRD? Saya enggak menainkan harga BPM. Yang menainkan itu presiden. DPRD itu pusat. Kok saya yang didemo? Saya juga mikir. Bagaimana? Jangan salah sasaran. Kemarin RKUHB mau disahkan DPRD sama presiden yang didemo oleh DPRD. DPRD itu membuat perda, bukan membuat undang-undang. Saya lagi yang didemo. Bahkan alun-alun kota Malang, gantur DPRD itu hancur. Dilempahin kaca-kacanya pecah. Kok bisa? Bukan DPRD, beda loh konteksnya. Kira-kira begitulah. Ternyata kami hanya menyampaikan respirasi. Dungan berbagai alah. Saya terserah itu mahasiswa. Karena dulu saya juga seperti itu. Baru kalau tahu seperti itu. Perbedaan. Semuanya berbeda. Tapi perbedaan ini dijadikan sebagai rahmat dari alamin. Laki-laki perempuan itu berbeda loh mas. Tapi diikat satu pernikahan, itu rahmat sekalian alam. Menghasilkan generasi body. Seandainya PMI bergabung jadi satu. Mungkin di satu sisi berbeda, tapi di sisi yang lainnya sama. Kira-kira begitu. Pertanyaan yang kedua dari Mas Badruzaman. Siapa namanya mas? Komadruzaman. Apakah untuk S1 itu pakai teori? Meskipun kajiannya tidak cukup dalam. Beda. Tulisan sampian dengan tulisan saya kan berbeda. Tuhan. Sampai mungkin, oh ini harus. Seorang pembimbing itu harus mengetahui. Jangan sampai disamakan dengan yang lain. Misalnya kamu pembimbingan sama profesor. Jangan sampai kamu sekolah S1. Misalnya saya S3. Dibimbing dengan cara yang sama. Kamu yang kesulitan nanti. Bisa-bisa kamu nggak lulus-lulus nanti. Profesor ini sudah ngerti. Oh ini loh tingkatan S1. Ini loh tingkatan S2. Ini loh tingkatan S3. Sama seperti begini Mas. Kamu punya nanti suatu hari. Kamu punya anak tiga. Satu SMP, satu SD, satu SMA. Sanggunya dipukul rata. Lima ribuan semua. Pertanyaannya adil apa enggak? Katanya adil sama, suibang. Tidak boleh mincela-mincela. Kok ini dibilang tidak adil? Nah, itu namanya keadilan topor. Nah, berarti keadilan itu banyak-macamnya ya. Adil, seimbang adil enggak? Seimbang adil enggak? Dimbangan didimbang itu seimbang adil enggak? Oh adil. Tapi dalam konteks ini ternyata tidak adil. Berarti ada lagi macamnya ya. Jadi keadilan itu ada lima macamnya. Keadilan yang paling dasar itu ya itu. Sama itu. Keadilan yang kedua, keadilan proporsional. Oh SD, seribu lah. SMP, tiga ribu lah. Proporsional. Porsinya masing-masing. Ada yang ketiga namanya keadilan aritmetika. Ya ada yang ketiga. Dua, empat. Ya itu gantung. Kenapa? Ya itu adil. Menurut aritmetika. Ada keadilan geometri. Ngerti geometri? Ya begitu sudah betulnya sudah. Ya itu adil menurut geometri. Tapi yang paling tinggi keadilan itu adalah keadilan epikia namanya. Keadilan menurut rasa. Itu keadilan yang paling tinggi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kamu beli sepatu seharga 1 triliun, tempatnya tetap di saki. Tapi kalau mau beli kopya 10 ribu, tempatnya di kepala. Jangan dibalik. Ini kan 1 ribu. Kalau di kaki lah. Ini kan 1 triliun. Tidak dibilang gila untung. Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Epikia menurut rasa. Itu keadilan yang paling. S1, porsinya. Dokmatika hukum. S2, teori. S3, filsafat. Boleh. Terus kalau misalnya tidak ada teorinya, rujukannya kamu dari mana dapatnya untuk menganalisis itu. Meskipun aliasisnya, mohon maaf cukup. Dan kalian sesuai setra tanya. Kalau S2, lebih tinggi lagi. Kalau S3, di balik ini ada apa? Kira-kira betul. Supaya dengan porsinya. Dan kalau misalnya bimbingan sama profesor, pasti ngerti. Oh, ini S1. Tapi biasanya kadang profesor itu mengetes begini. Coba saya ikatkan kemampuannya. Sama seperti S2. Karena anaknya ini pintar misalnya. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak kuat, di situ saja. Sudah begini. Pasti begitu. Tidak mungkin menyengsarakan seorang kabung bimbing. Pasti ingin membantu mahasiswa-nya untuk lulus tepat waktu dan tepat penulisannya. Cermat pun. Sesuai dengan kemampu panggung. Sesuai dengan batas kemampu panggung. Tidak mungkin. Pemimpin S1 dengan pemimpin S2, S3 itu bisa. Maka tidak. Artinya saya ini. Saya belum maju profesor. Ini orang-orang. Aduh. Itu adalah suatu tantangan yang begitu. Kalau misalnya S1 sama dengan S3, ngapain saya sekolah S3. Jangan gitu. Eh, kira-kira begitu. Oke, mungkin dari online ada yang bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mas Djin ya. Bahwa ternyata perbedaan itu rahmatan lil'alamin ya. Dan pasti setiap perbedaan itu ada persamaannya. Dan sesuai bagaimana caranya kita menempatkan pada tempatnya. Dan bagaimana cara kita menikapinya. Mungkin dari Mas Ahmad Djin ada feedback? Atau sudah? Oke. Yang rahmatan lil'alamin itu ya. Pertanya itu kayak nggak pernah ada, tapi mana tambahkan kau? Gimana sih? Tidak pernah ada, tambah kacau. Saya kalimat itu, saya pegang ya. Tidak pernah ada, tapi tambah kacau. Tidak tambah kacau, ada kok. Misalnya pada saat kalian aksi itu, turun ke jalanan, mendemo pemerintah kok sama? Barisan di depan BMI, di belakangnya HMI, bawa spanduk masing-masing, ada PKS, kami, dan lain-lain. Kok bersatu? Pokoknya bisa. Berarti kan tergantung dari sikap individunya masing-masing. Dewasa nggak dia? Kalau misalnya cari gara-gara, ya bisa saja terjadi. Jadi sikap kedewasaan itu yang ditunjukkan. Kenapa kepada saat demo pemerintah itu kok bersama-sama? Karena satu visi. Kenapa PMI dan HMI itu nggak dijadikan satu visi saja? Dalam tanda kutip, bukan visi organisasinya ya. Membangun peradaban bangsa-masa depan. Dengan organisasi baik PMI dan HMI. Kan sudah selesai. Dewasannya sendiri. Bagaimana bisa kita diterima di setiap kalangan? Sama seperti NU dan Muhammadiyah. Bisa, bisa. Karena satu visi. Satu abad Muhammadiyah ini, satu abad itu. Bisa ke mereka. Terus nanya sama Gustur. Gust, katanya. Kalau sholat subuh, pakai kunut itu benar atau nggak? Benar. Kalau sholat subuh, tidak pakai kunut, benar. Terus yang salah, yang salah yang tidak sholat subuh, katanya. Iya, seperti ini. Ini kata Gustur. Kira-kira seperti itulah jawabannya. Bukannya buya hamka itu, buya hamka itu sholat subuh dijemurkan. Beliau disuruh imam, buya hamka. Haji Abdul Malik Karim, buya hamka yang terkenal, penulis novel tenggelamnya kapal Van Der Witsen. Sholat subuh dijemur, ternyata beliau pakai kunut. Terus, buya, kok pakai kunut? Ini kan jemur, lingkungan jemur. Jadi saya tahu, karena jemur ini orang NU, maka saya pakai kunut. Pertanyaannya adalah, buya hamka misalnya subuhnya tidak pakai kunut, begitu pakai kunut, kesan nggak sholatnya? Benar nggak? Ya benar lah. Meski pakai kunut, ya benar lah. Sama seperti kalian lihat, misalnya ke Papua, mau luar ada koteka, eh, nggak boleh pakai koteka itu. Di Papua ya? Pornografi. Pornografi apa aja? Tapi begitu datang ke Malang pakai koteka. Orang HMI, ketemu PMI, ya sudah salah, kenapa? Membangun peradaban bangsa di masa depan. Kan gitu. Perkara itu ya sudah. Organisasinya kan punya ANU sendiri. Punya SOP, punya prosedur, punya visi-visi sendiri. Tapi visi yang lebih besar ini harus dibangun. Gagasan ini harus dibangun. Kira-kira begitu lah. Saya khawatir, yang grace road itu yang sering bertengkar, padahal di atas itu sama. Bersahabat. Tidak usah jauh-jauh lah. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Oh, saya penuh punya Prabowo. Oh, saya penuh Jokowi. Bentrop, dibawa. Di atas Prabowo jadi menteri, Pak Jokowi jadi, ah, kuruluh mereka yang diperdebatkan. Saya khawatir seperti itu. Pion-pionnya ini, ketik sedikit rame. Padahal yang di atas, atur. Berarti kalian yang diadu dong, Pak. Kira-kira begitu. Iya, Pak. Makanya saya katakan, seseorang yang susah dinasihati ini, itu ternyata bertambah. Yang pertama itu adalah orang yang sudah jatuh cita. Itu susah sekali dinasihati. Jangan lirai, jangan lirai. Waduh, itu cantik. Jangan lirai. Oh, susah. Orang jatuh cita itu susah dinasihati. Ternyata ada yang ketemu apa? Pendukung pasangan. Kalau sudah Prabowo, Wah, Prabowo. Kalau sudah pendukung Jokowi, Wah, Jokowi Pak Perus. Sudah. Angkar itu. Ini pendukung. Susah dinasihati. Saya tambah lagi kriteria yang ketiga ini. Orang IPMI. Nggak bisa. Sebenarnya kan kuncinya itu. Iya, woyah. Yang di atas ini. Ini mungkin yang di bawah. Saya khawatir ini cuma pion-pionnya. Padahal ketua Rayon apa kalau diubin? Rayon Radikal Faruk. Siapa sekarang? Ternyata temenan sama ketua Komisariat PMI. Mereka pernah ngopi bareng. Eh, kok yang bawah-bawah. Kira-kira begitulah. Pendewasaan itu penting. Jaga sikap. Di mana kita bertijak. Kaki kita. Ya, di situ kita harus menghormati tatanan setempat. Jangan sampai kita orang HMI datang ke Komunia PMI. Kita berbuat gaduh. Ya, pasti disemprotlah. Kita harus tahu dan taat aturan yang ada di PMI. Sebaliknya orang PMI datang ke Komunia HMI. Ya, kita harus tahu. Tunduk di situ. Kira-kira begitu. Tidak ada. Pasti ada. Satu titik ada perbedaan. Tapi di banyak titik ada persamaan. Persamaan ini harus kita bina. Perbedaan ini dijadikan rahmat. Amin. Pak, tidak akan punya sama. Tidak mungkin. Buktinya laki-laki dan kelompon bisa hidup bersama. Siang dan malam akur kok biasanya. Tidak ada siang terus. Tidak ada malam terus. Kalau ada siang terus, kayaknya mukiamat. Ya, apa ya? Kok bisa akur itu? Laki-laki, perempuan. Kan tidak sama. Tetap berbeda. Tapi kok bisa menjadi satu? Dalam ikatan dan pernikahan. Ada generasi berikut. AMI PMI. Kenapa kok nggak bisa jadi satu? Inilah dewasa. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemerintah. Mengingat sholat sebuah tadi ya Pak. Saya jadi teringkat terkait perbedaan juga tentang N. Kutlin Muhammad Bia. Seperti yang kita tahu, saat Kiai Hasim Ashari datang mengunjungi Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau tidak menggunakan kunut. Dan begitu juga sebaliknya, saat Kiai Haji Ahmad Dahlan mengunjungi Kiai Haji Ashim Ashari, beliau menggunakan kunut. Nah, ternyata seperti itu Mas Didi. Perbedaan itu pasti ada. Tentang bagaimana caranya kita mendewasakan atau menikap itu secara dewasa ya. Karena kalau semuanya sama, semuanya jadi persamaan, nanti monoton. Nggak ada keunikan di situ. Bagaimana Mas Didi? Bisa diterima ya. Alhamdulillah. Lanjutnya saya serahkan kepada penanyaan ketiga, Mas Komar Rizalman. Apakah terkait jawaban dari Pak Imam, ada feedback atau sudah cukup? Ya, monggol. Jurnal Sinta 2. Saya ingin menerbaskan Jurnal Sinta 2 ke lembaga jurnal ke universitas selain di sana itu lebih banyak juga itu sudah sah di fakultasi syariah dengan adanya SKD kan terbaru bahwa calon alumni Fakultas syariah itu sebagai pengganti skripsi jadi tidak usah membuat skripsi pengganti skripsi tidak usah membuat skripsi asal bisa menerbitkan tulisan di jurnal Sinta 2 jurnal manapun terserah mau di luar kampus mau di dalam kampus yang penting jurnal Sinta 2 itu bebas skripsi silahkan kalau kalian ingin tidak membuat skripsi publikasikan tulisan kalian di jurnal Sinta 2 lihat itu sudah ada surat DKI saya punya dokumennya kalau misalnya saya kasih itu kalian dan memang untuk disebarin tetapi ingat biasanya terbitan jurnal Sinta 2 itu setahun dua kali kalau kalian ingin sekarang bisa jadi tahun depan baru publis bisa jadi atau bisa lagi dua tahun lagi baru publis karena antrinya ini bisa jadi makanya kalau misalnya jurnal-jurnal begitu semester 6 langsung menulis saja pimpinan siapa tahu memang tulisannya bagus berbobot dan sesuai dengan karakter jurnal yang di luar nanti kalau penulisan jurnal saya ajarin di lain waktu ya karena banyak jadi intinya adalah kamu harus tahu di dalam mana yang kamu di Ibu Sinta 2 misalnya X baca dan pahami template-nya ikuti yang kedua yang sudah dipublis di sana baca bagaimana apa namanya selingkungannya gaya selingkungannya tulisan jurnal ini seperti apa sesuaikan publis siapa tahu di muat yang biasanya sekarang rata-rata jurnal Sinta 2 itu berbayar meskipun ada yang mungkin beberapa gratis punya kita sariah itu ada dua ada jujur dan justiksi itu berbayar satu juta bagi siapa yang mempublikiskan tulisan kalau kalian bisa ingin sekarang mungkin di review 6 bulan atau setahun lagi karena antri banyak benar itu ada dan itu untuk memaju mahasiswa jadi gak usah membuat skripsi sulit-culit penjurnal tapi jurnal yang cuma 15 halaman itu itu mungkin lebih sulit daripada membuat skripsi mungkin loh saya juga tidak tahu kalau bagi saya itu enak halaman sampai minimal 60 12 halaman juta tapi sih kira-kira begitu ya saya kembalikan kepada jurnal terima kasih baik kita lanjutkan kepada pemateri kedua Ibu Arifah yang Masya Allah sangat berkompetensi sekali di dalam bidang karya tulis-menulis ya Bu ya baik waktu dan kompetensi saya persilahkan selamat menikmati selamat menikmati